Intro Sekarang saya akan membahas dari segi antarmuka dari Asus Zenfone 4S Salah satu poin terbesar yang menyenangkan dari Asus Zenfone 4S ini adalah Sudah berjalan di Android KitKat 4.4.2 Sehingga Anda tidak perlu lagi menunggu update yang masih belum jelas tanggal datangnya kapan Namun dengan UI tetap ZenUI sehingga tampilannya masih terlihat mirip dengan Jelly Bean Untuk tampilan awal khas dengan ZenUI terdapat 3 buah shortcut Informasi tanggal dan juga cuaca serta alarm Kelebihan antarmuka ini adalah antarmuka yang sangat informatif dan juga banyak terdapat shortcut Sehingga Anda mudah mengakses ke menu-menu yang ada di Android Masuk ke homescreen Terdapat maksimal 7 buah homescreen Yang dapat ditentukan juga homescreen mana yang menjadi homescreen utama Kemudian dengan menarik dari sisi sebelah kiri dari atas ke bawah akan menampilkan notifikasi Sedangkan di sisi kanan akan menampilkan toggle yang cukup banyak Cukup penuh Mungkin pada awal Anda bingung Tapi jika sudah terbiasa tentunya akan lebih mudah Karena Anda tidak perlu harus masuk-masuk melusuri menu-menu yang ada Terdapat pengaturan kecerahan layar Tidak terdapat auto Karena tidak terdapatnya sensor cahaya di sini Masuk ke drawer apps Juga tampilannya masih sama dengan ZenUI sebelumnya Latar belakang hitam transparan Terbagi dalam 3 buah kategori All downloaded dan frequent Salah satu kelebihan dari antar muka ini Ialah kemampuan untuk mengunci aplikasi Yang mana dapat memilih Untuk mengunci aplikasi Dan kini Anda tidak dapat masuk ke kamera Tanpa memasukkan password Sehingga jika Anda memiliki aplikasi yang penting Berisi data-data penting Tidak sembarang orang yang memegang handphone Anda dapat mengaksesnya Untuk penampilan pun bisa di-sort Berdasarkan alfabet A to Z atau Z to A Performanya masih fluid Tidak terasa lag Cepat saat menelusuri aplikasi-aplikasi Masih Masih sama dengan masih mengikuti Motonya Zenfone Yaitu dengan performa mumpuni Spesifikasi juga lumayan tinggi Namun dengan harga yang terjangkau Ski-an Ski-an